Minggu malam, petugas gabungan menggelar razia hiburan malam yang tetap buka saat malam suci Ramadan. Razia ini dilakukan setelah adanya laporan warga yang resah dengan tetap dibukanya sejumlah tempat hiburan malam. Di Jalan Nipah, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang. Guna mengelabui petugas, pemilik tempat menutup pintu depan lokasi. Hampir satu jam petugas tertahan di luar pagar. Akhirnya petugas dapat masuk dan menemukan sejumlah pemuda tengah mabuk dengan sejumlah wanita pemandu karaoke. Sebanyak dua tempat hiburan malam yang buka saat Ramadan. Dari lokasi tersebut, petugas mengamankan 13 wanita pemandu karaoke. Jadi malam ini kita bersama tim gabungan, Sarpol PP, Kota Padang dengan Polresta. Kita melaksanakan penertiban. Seperti yang sudah kita lakukan dari jam 23 tadi hingga saat ini. Beberapa tempat hiburan yang masih membandel, yang masih buka selama bulan Ramadan. Ini semuanya kita tertipkan. Ketiga belas wanita pemandu karaoke itu langsung dibawa ke kantor Satpo PP, Kota Padang untuk dilakukan pendataan. Selain itu puluhan botol minuman keras juga diamankan dan dibawa ke Mapolresta Padang. Digo Mai Putra melaporkan untuk NET.